Intro Masa Jabatan 7 Kebenur di Tanah Air akan habis pada tahun 2022 ini. Kekosongan Jabatan para Kepala Daerah tingkat provinsi itu diselesaikan dengan pengangkatan penjabat kepala daerah. Hal tersebut berujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disempurnakan jadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Para pejabat gubernur, bupati, dan wali kota bertugas hingga terpilihnya kepala daerah definitif melalui Dutade Serentak 2024. Total sebanyak 101 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun ini. Selain 7 gubernur, juga ada 76 bupati dan 18 wali kota. Berikut daftar 7 gubernur yang habis masa jabatannya di tahun 2022 ini. Pertama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies dilantik pada 17 Oktober 2017 silang dan menjadi salah satu tokoh yang diproyeksikan akan menjadi calon presiden pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Kedua, Gubernur Aceh Nova Iryansyah yang menjabat sejak 5 November 2020. Dia pernah menjabat sebagai wakil gubernur Aceh periode 5 Juli 2017 hingga 5 Juli 2018 dan menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur Aceh sejak 5 Juli 2018 hingga 5 November 2020 menggantikan Irwandi Yusuf. Ketiga, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman yang menjabat sejak 12 Mei 2017. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai bupati bangka tengah 2 periode yakni 2010 hingga 2017. Keempat, Gubernur Banten Wahidin Halim yang menjabat sejak 12 Mei 2017. Mulanya, ia diusung oleh Partai Demokrat menjadi wali kota Tangeran dengan wakil Arief Rahationo Wismansyah. Kelima, Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Mazda yang menjadi orang nomor satu di sana sejak 12 Mei 2017 silang. Keenam, Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan yang menjabat untuk periode 2017-2022. Ia tercatat pernah menjabat sebagai bupati manokwari 2 periode yakni 2005 dan 2005-2010. Dan yang terakhir, Gubernur Gorontalo Rusli Habibi merupakan Gubernur 2 periode yakni 2012-2017 dan 2017-2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai bupati Gorontalo Utara. Dari Jakarta, Tim Tantor Berita Antara, mewartakan.